Sebagian pasukan sabun bingung apa itu Vox Modul Manager dan apa bedanya sama Magis Manager. Sebenernya Vox Modul Manager ini file yang udah lama rame tapi ya gue jamin kalian butuh banget Vox Modul Manager ini. Gak lama ini gue habis traveling di google sambil nyari-nyari info si neng yang kagak balik-balik. Kasian dicari emaknya. Nah terus gue nemu satu file yang bikin gue tertarik pengen bahas yaitu Vox Modul Manager. Ya konsepnya Vox Modul Manager ini jelas beda ya sama Magis Manager. Nah meski Vox Modul Manager ini adalah sebuah aplikasi yang mirip sama Magis Manager. Tapi ya HP kalian itu tetap harus terpasang Magis Manager buat jalanin file ini. Nah sekarang banyak banget tuh bertebaran modul-modul gaming yang isinya itu kadang kerupuk doang. Atau kadang isinya itu fitur-fitur yang kagak jelas. Nah user-user yang pemula itu juga bingung harus nyari modul Magis kemana. Nah disitulah pengembang yang bernama Android Dachi itu berinisiatif buat bikin file Vox Modul Manager. Jadi file Vox Modul Manager ini sebuah repo online yang bisa nyediain semua modul-modul resmi. Jadi semenjak repo Magis tutup di versi 24.1. Nah banyak user kehilangan akses buat nyari modul Magis yang resmi. Nah selain menyediain fitur repo Magis secara online. Vox Modul Manager juga itu bisa mendeteksi. Mana modul Magis yang aman dan mana modul Magis yang gak aman. Jadi aplikasi ini bisa memudahkan user root yang baru terjun. Jadi biar gak kejebak sama modul gaming yang fake. Nah versi dari Vox Modul Manager itu tersedia buat beberapa versi ya. Nah V8A itu buat hape yang mendukung 64 bit. Terus V7A itu buat hape yang mendukung 32 bit. Yang universal ini buat hape apa aja bebas. Tapi ya bukan merk Sanyo juga. Terus X86 ini buat hape yang pakai chipset Mi Tech Tech. Nah kalian bisa download yang versi sesuai bit atau pilih yang universal. Kalian pasang aja file nya. Kayak pasang aplikasi seperti biasa. Nanti pas aplikasi Vox Modul Manager yang itu dibuka. Bakalan minta akses super user. Bukan minta 100. Nah kalian pilih aja izinkan. Nah di bagian setelan aplikasi. Ini bebas ya kalian setting kayak gimana pun. Itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan mau ngikutin settingan Bang Ojan. Kalian centang aja semuanya. Kecuali di bagian Only Allow Save Modules. Eh bener tuh bahasa Inggrisnya. Eh gitu ya. Nah soalnya kalau fitur ini diaktifin. Aplikasi Vox Modul Manager itu gak akan bisa install modul dari internal. Tapi ya kalau mau diaktifin. Apa enggak itu bebas. Aplikasi ini cuma ada 3 menu aja Jom. Tapi ya bukan menu Wartek juga sih. Yang pertama adalah modul Magisk yang kalian pasang. Terus disenggol dikit ke kanan adalah Repo Magisk. Nah disini kalian bisa cari modul Magisk. Agak disenggol lagi ke kanan adalah Setelan. Nah di bagian menu pertama. Itu bakalan munculin modul Magisk yang terpasang di HP kalian. Kalau di Magisk Manager itu terpasang 4 modul. Maka di aplikasi ini juga bakalan terdeteksi 4 modul. Jadi gak akan KKN Jom. Nah terus untuk modul Magisk yang resmi atau enggak. Itu bisa kalian cek di bagian bawahnya. Kalau tulisannya itu online. Ya berarti modul Magisk ini ada di Repo Magisk. Nah kalau tulisannya warning. Kayak modul yang si Ojan bikin. Ya artinya modul ini enggak ada di Repo Magisk. Jadi aplikasi Fox ini kayak ngasih tahu ke kalian. Buat lebih berhati-hati sama modul Magisk yang kurang kalian ngerti fungsinya. Tapi kalau misalkan ngerti fungsinya ya enggak apa-apa di skip aja Jom. Nah kalau kalian mau cari modul Magisk. Kalian enggak perlu lari ke mbah Google atau tersesat di hutan Amazon Jom. Jadi cukup kalian cari aja di Repo online ini. Nah kalian bisa pilih-pilih modul Magisk nya udah kayak milih ikan asin. Atau kalian bisa ketik manual. Modul yang pengen kalian cari. Misalkan modul audio. Atau mungkin modul busibox. Atau modul kustomisasi. Atau yang lain bebas. Nah cuma kekurangannya ya. Di aplikasi Fox ini enggak ada modul Magisk gaming Jom. Enggak ada. Bang Ojan cari-cari enggak ada. Jadi kalau kalian nyari tentang pergamingan yang bisa tembus ke tata surya. Ya cuma channel si Ojan tujuan kalian Jom.